Ya, morning guys, kita sekarang berada di Balikpapan, kita masuk ke jalur-jalur tol Balsam, Balikpapan, Samarinda. Jadi ini tol yang baru, kita akan coba lihat seperti apa kondisi jalan menuju ke Samarinda. Ya, sementara ini masih, masih gratis, masih gratis ya. Ya, sudah Pak, sudah Pak. Ya, sementara ini masih digratiskan, tetapi kabarnya tarifnya nanti akan menjadi tarif yang mahal. Kita berkirakan sekitar Rp. 1.000 per kilo, dengan jarak kurang lebih sekitar 66 km dari Balikpapan menuju ke Samarinda. Ikuti terus jalan-jalan bersama AW Channel, selanjutnya. Warna ini, kita kira-kira sih warna ini. Ya, ini unik ini. Ini cukup unik dan menarik view-nya di sini. Kita masih di kilo 36. Ini 36. Ya, sana juga tampak. Ada masjid? Res area. Ya. Oh, res area ya? Iya. Oh, ini res area ya? Dekat saja res area. Res area di kilometer 36. Wah, luar biasa. Oke. Kondisi jalan cukup mulus. Tidak bergelombang. Dan cukup lengang. Tidak banyak kendaraan. Ya, kita sudah berada di kilometer 44. Kita tadi memulai di masuk tol ini jam 9 pagi. Kita akan hitung dengan rata-rata 80 km per jam. Kita akan lihat jaraknya, jarak tempuhnya berapa lama. Ya, view-nya juga cukup bagus. Karena sekarang kirinya ada kelapa sawit. Ya, kita sudah berada di kilometer 86. Ya, sebentar lagi kita akan keluar di gerbang tol. Yang terdekat adalah di arah palaran. Palaran. Palarannya. Ya. Kurang lebih kita menempuh jarak 66 km ini. Waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 45 menit. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ya, sekarang sudah akan keluar gerbang tol di daerah palaran. Ini gerbang tol palaran. Untuk saat ini masih gratis. Yang 9 pagi jauh, yang 45 menit. 45 menit perjalanan kita. Beli tongkatnya, Pak. Iya sih, ada tongkatnya, Bu. Ya, dijual. Kemarin ada yang jualan orang aja sama harganya, Bu. Jadi Bapak tidak menggapai-gapai itu tidak terlalu jauh, Pak. Sampai malah lucu. Gini aja pakai tongkat. Iya, tapi. Jalur keluar ini ada dua. Yang lurus, kita akan keluarnya ke jembatan mahkam 2. Yang sebelah kiri ini, kita akan keluar di dekat stadion palaran. Jalannya masih kurang bagus. Masih jalan lama. Yang bahkan mungkin kalau hujan, sepertinya bekas banjir di sini, kan. Jauh lagi. Jadi ini cukup riskan juga. Jalur keluarnya masih belum terlalu bagus. Iya. Nggak ternyata. Oh, iya. Masih tahap penyelesaian. Banjir. Iya. Bekas genangan air, banjir. Iya. Jadi... Tidak terlalu bagus untuk jalur keluar dari tol balsap ini. Seperti. Nanti kalau lebaran anak-anak aku ke dalam kelas. Semoga jangan jangin. Nantiлем rush pun ada bahaya sedikit. Iya. Iya. Tidak. Sampai jumpa. Terima kasih